Politiku senior Amin Rais kembali muncul mengkritik Presiden Joko Widodo dan Menko Marfes Luhut Bin Sarpanjaitan. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai Amin Rais sedang gatal dengan isu penundaan pemilu 2024. Adi mengatakan tampaknya Amin Rais gatal dengan kondisi politik belakangan yang dipenuhi isu penundaan pemilu dan wacana tiga periode Presiden. Padahal menurutnya banyak isu rakyat yang jauh lebih penting seperti mahalnya minyak goreng, kelangkaan solar, kemiskinan, dan lainnya. Menurut Adi bukan hanya Amin Rais yang gatal dengan tingkah elit yang mengusulkan penundaan pemilu 2024, tetapi juga anak kecil. Dia menyebut penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden tidak ada kaitannya dengan rakyat sebab tak bikin rakyat kenyang. Lebih lanjut Adi menilai Amin Rais memang seperti ditakdirkan masuk dalam golongan oposisi. Sebab siapapun rezim yang berkuasa selalu dikritisi. Seperti diketahui Amin Rais terlihat kembali menghiasi jagad perpolitikan tanah air. Kemunculan mengejutkan Amin Rais disertai kritikan yang tertuju kepada Presiden Jokowi Dodo dan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan. Bahasa kritikan Amin Rais juga berbeda dengan bahasa kritikan yang belakangan ini muncul. Ketua Majelis Syuro Partai Umat itu menyebut Jokowi dan Luhut rezim yang paranoid hingga ugal-ugalan. Kritikan itu disampaikan Amin Rais melalui video yang diunggah di akun Youtube Amin Rais Official dengan judul Duet Jokowi Luhut Tidak Kita Perlukan Lagi. Video itu diposting pada Sabtu 2 April 2022. Duet Jokowi Luhut yang selama ini menjadi simbol dan substansi rezim yang berkuasa sekarang ini itu sesungguhnya jangan lupa harus berakhir pada Oktober tahun 2024. Jadi setelah itu tidak boleh lagi. Dua Oknum ini lantas menggerakkan berbagai macam cara kebutuhan tekat ala Orde Baru dulu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng.